Assalamualaikum Ustadz Waalaikumsalam Saya masih seorang siswa Setiap harinya saya selalu sholat duhur di sekolah Tapi karena waktunya sebentar terus antri kalau wudhu Kadang-kadang kalau udah beres wudhu pasti waktunya mepet buat sholat Kalau sholat di rumah juga gak keburu karena jaraknya jauh Boleh gak saya bertayamum setiap akan sholat duhur di sekolah Tentu saja tayamum itu ada persyaratannya Satu, kalau tidak ada air Yang kedua, atau Anda safar Orang yang sedang safar Safar nih Walaupun ada air boleh bertayamum Boleh Yang kedua Bertayamum itu kalau tidak ada air Yang ketiga Ada air Tapi tidak memungkinkan alias ada kedarurata Contoh di pesawat Ada air? Ada Tapi kalau satu pesawat yang jumlahnya 400 orang wudhu Apa jadinya? Maka Anda tayamum Jadi kalau kita lagi di pesawat, tayamum Kenapa? Karena satu kita sedang safar Dua Madorot kalau sampai satu pesawat itu berwudhu Nah Anda di kereta, boleh tayamum Karena safar Sedang sakit, boleh tayamum Sekalipun ada air Karena ada unsur sakit Lagi tawap Segitu banyaknya orang Ratusan ribu Anda batal Tayamum saja Kenapa? Karena Madorot ketika Anda kudu keluar lagi Udah gitu gak bisa masuk lagi Ya, gitu Nah Tapi kalau Masih terkendali Seperti Anda di sekolah Ya Ya Sebenarnya Tetap saja harus berwudhu Satu, karena ada air Yang kedua Anda Tidak safar Yang ketiga apa? Situasi masih terkendali Maka tetap saja berwudhu Sekalipun memang Solatnya jadi agak Agak mepet begitu Tapi kan Wudhu itu syarat sahnya solat Ya Layak balulluhu Solatah adikum Iza ahda tahatta Yata wabba Kamu harus berwudhu Kalau mau solat Kalau sekiranya kamu berhadas Kan gitu dalilnya Wallahu a'lam Bissawa Uh